Pesah melonjaknya kasus menderita COVID-19 di Jakarta tidak diimbangi kapasitas ruang rawat yang jumlanya terus menipis. Salah satunya di Rumah Sakit Kartika Pulau Mas, Jakarta Timur. Seluruh ruang ICU dan ruang isolasi penuh hingga pihak rumah sakit kewalahan menangani pasien COVID-19. Rumah Sakit Kartika Pulau Mas menjadi rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta. Namun saat ini ruangan khusus seperti ruang ICU dan ruang isolasi dipenuhi pasien COVID-19. Rumah sakit mengaku kewalahan mengingat jumlah kasus COVID-19 terus bertambah. Pihak rumah sakit terus berusaha mencari jalan keluar agar pasien tetap dapat dirawat. Saat ini ada 4 kontainer berdiri di halaman Rumah Sakit Kartika Pulau Mas dengan ukuran masing-masing panjang 6 meter, lebar 2,5 meter yang difungsikan untuk penanganan pasien COVID-19. Sementara itu hingga saat ini, ketersediaan ruang khusus rawat inap di rumah sakit rujukan pemerintah Provinsi DKI Jakarta jumlahnya terus menipis. Dari total 32 RSUD di wilayah DKI Jakarta, hanya tersisa 161 ruang isolasi, 49 ruang HCU, dan 17 ruang ICU. Bahkan ruang HCU atau high care unit untuk penanganan COVID-19 di beberapa rumah sakit hanya tersisa 1 unit. Di tengah minimnya ruang rawat inap bagi pasien di rumah sakit umum rujukan, pemerintah DKI Jakarta justru melarang warga yang terpapar COVID-19 untuk menjalani karantina mandiri di rumah. Warga yang mengalami gejala sedang dan berat disarankan tetap diisolasi ke rumah sakit. Hal ini diterapkan untuk menekan kasus baru COVID-19. Kedepan semua akan diisolasi di fasilitas milik pemerintah. Regulasi yang disiapkan sudah diputuskan tadi bahwa isolasi dikerjakan oleh pemerintah dan masyarakat yang terpapar positif wajib mengikuti isolasi ini. Karena tidak semua dari mereka yang terpapar tanpa gejala bisa melakukan isolasi dengan baik di rumahnya masing-masing. Wacana Pemprov DKI Jakarta ini perlu dipertanyakan. Mengingat saat ini sejumlah rumah sakit rujukan COVID-19 penuh dan tidak lagi mampu menampung pasien. Lalu bila wacana ini direalisasikan, agar kemana para pasien yang terpapar COVID-19 ini akan dikarantina? Tim Liputan AYUS melaporkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.